Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda melakukan perjalanan. Di deskripsi, kuilah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dimana Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan dua orang pria berjubah hitam yang tersisa. Setelah pukulan Xiaoyan berhasil membunuh salah seorang pria berjubah hitam, pada saat ini Xiaoyan sedikit menekuk lututnya. Xiaoyan segera menembak ke arah hutan yang berada di sebelah kanan. Meskipun Xiaoyan berhasil karena keberuntungan sebelumnya, namun hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar jernih. Tahap awal bintang 5 tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan untuk dihadapi. Tetapi Xiaoyan tidak yakin bahwa ia bisa menghadapi pria berjubah hitam yang merupakan pemimpin ini. Sementara itu di sisi lain, mata dan pupil pemimpin berjubah hitam pun sedikit menyusut. Ia pun berteriak apakah Xiaoyan pada saat ini ingin melarikan diri. Kemarahan yang disebabkan oleh kematian bawahannya karena penghinaan dari Xiaoyan ini segera meningkat. Ia tidak menahan kekuatan apapun lagi dan doki merah darah segera menyembur keluar dari tubuhnya. Dengan segera sosok itu pun menghilang dan sosoknya sudah muncul tepat di hadapan Xiaoyan. Pisau tajam segera menyerang ke arah Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Pisau pun seketika menusuk dengan cepat dan Xiaoyan tidak mengetahui arah dari pisau ini. Pisau ini terus menerus menusuk beberapa kali hingga akhirnya Xiaoyan pun perlahan mundur dan tubuhnya sudah ditutupi dengan lebih dari belasan luka dan dalam. Pada saat ini banyak luka di tubuh Xiaoyan dengan darah yang membasahi pakaian hitamnya. Bersamaan dengan itu seorang pria berbaju hitam lainnya segera bergegas menuju ke arah punggung dari Xiaoyan. Bila tajamnya segera menembus jantung Xiaoyan dengan suara angin yang sangat tajam. Upaya gabungan dari kedua pria berjubah hitam pada saat ini memaksa Xiaoyan dalam keadaan situasi berbahaya. Doki segera melonjak di dalam tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengayunkan pedang berat kuno api surgawi. Xiaoyan segera mengeluarkan teknik untuk memblokir serangan ini dan Xiaoyan segera melesat seperti anak panah. Meskipun Xiaoyan berhasil memblokir banyak serangan namun salah satu bilah mengenai telapak kaki Xiaoyan. Xiaoyan pun terjungkir balik beberapa kali sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Setelah menyekar noda darah di sudut mulutnya Xiaoyan pun menatap pemimpin berbaju hitam dengan mata dingin. Hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan perasaan ketidakberdayaan. Pria berbaju hitam di hadapannya ini setidaknya adalah Dodi Bintang 5 tahap akhir. Sementara itu di sisi lain pemimpin pria berjubah hitam pada saat ini memiliki jejak keterkejutan yang melintas di matanya. Seorang Dodi tahap akhir bintang 4 benar-benar berhasil bertahan sampai saat ini. Selain itu bahkan ia berhasil membunuh salah satu bawahannya dan menyebabkan yang lainnya terluka ringan. Kedua pria berjubah hitam itu pun saling memandang sesaat sebelum akhirnya kepala pria berbaju hitam memiliki aura pembunuh yang kuat di sekujur tubuhnya. Aura pembunuh ini pun seketika bercampur dengan doki yang berwarna merah darah. Kabut di sekitarnya hingga bahkan mata si pria pun berubah menjadi warna darah yang pucat. Dengan pedang tajamnya ia pun segera terbang di udara seperti ular yang berdarah. Sosoknya benar-benar melesak dengan sangat cepat melebihi kecepatan dari hantu. Wajah Xiaoyan pun berubah drastis karena hal ini benar-benar terjadi dengan begitu cepat. Ribuan bayangan dari pedang api surgawi kuno Xiaoyan segera dilesatkan. Dengan kekuatan yang tak tertandingi mereka pun segera menghantam pria berbaju hitam dan aliran udara digulung oleh pedang besar yang merobek kekosongan. Turbulensi spasial yang dihasilkan membuat pria bertubuh hitam itu tidak terlihat. Pemimpin pria berbaju hitam pada saat ini tersentak dan ia tiba-tiba menghentikan serangannya. Seluruh tubuhnya tampak hancur dan tubuh bagian atasnya segera bersandar menghindari fukulan fatal dari Xiaoyan. Setelah itu ia pun segera mengelak dan tubuhnya berbalik sebelum akhirnya kembali melesat ke arah Xiaoyan. Pedang miliknya segera menusuk langsung ke jantung Xiaoyan. Melihat bilah tajam yang merobek ini Xiaoyan tidak berani meragukan kekuatan serangan bayangan darah ilusi ini. Xiaoyan pun menarik nafas tajam dan seluruh dadanya seketika tenggelam ke dalam. Xiaoyan menghindari pedang yang menyambar sebelum akhirnya Xiaoyan segera melesatkan tendangannya ke arah pria barjoba hitam. Pertempuran intens di antara keduanya pada saat ini benar-benar terjadi. Keagungan doki dari pertempuran ini seketika menyerbu ke segala arah. Pada saat ini sosok Xiaoyan benar-benar kewalahan menghadapi serangan dari pria berjoba hitam. Akhirnya Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik langit dingin untuk menghadapi pria tersebut. Ruang ilusi seketika terbentuk di udara yang menyebar tak terlihat seperti gelembung air. Namun menghadapi dodi yang setidaknya merupakan puncak bintang lima. Kekuatan spiritual yang lebih kuat dari Xiaoyan hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya menghilang. Namun meskipun teknik ini berjalan sesaat hal itu sudah cukup untuk Xiaoyan. Pria berbaju hitam itu pun segera pulih namun pada akhirnya tubuh besar dari pedang Xiaoyan ini telah tenggelam ke dalam tubuhnya. Pria berbaju hitam itu bahkan tidak sempat berteriak ketika pedang ini menghantam kebagian tubuhnya. Seluruh tubuhnya seketika berubah menjadi genangan darah dan daging yang memerci kemana-mana. Kepala pria berpakaian hitam pada saat ini tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Pada saat ini ia benar-benar kehilangan dua bawahannya secara berturut-turut. Doki merah darah seketika bergitar hebat dan tubuh pemimpin berjubah hitam dengan cepat menjadi terdistorsi. Bersamaan dengan itu bila tajam bergetar keras dan tiba-tiba bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Menanggapi serangan yang seperti badai ini Xiaoyan pun merentangkan sayap tulang yang berada di punggungnya. Xiaoyan mengandalkan keterampilan misteri di tubuhnya dan Doki terus-menerus distimulasi. Xiaoyan pun berhasil menghindari serangan tersebut dan pemimpin pria berjubah hitam pada saat ini benar-benar dipenuhi keheranan. Pria berjubah hitam ini benar-benar tidak menyangka bahwa serangan yang biasanya efektif tidak berpengaruh kepada Xiaoyan. Si pria pun pada saat ini benar-benar menjadi sangat marah dan ia segera mengeluarkan pukulan terkuatnya. Angin kencang segera menghantam ke arah tubuh Xiaoyan dengan sangat cepat. Mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut dan Xiaoyan hanya bisa memblokirnya dengan pedang besar secara horizontal dengan tergesa-gesa. Saking kuatnya serangan ini pun pada akhirnya pedang berat milik Xiaoyan segera terlempar. Sisa kekuatan angin kencang dari serangan ini pun seketika melewati lengan Xiaoyan. Sensasi kesemutan menyebar melalui lengan dan langsung mencapai ke tubuh Xiaoyan. Serangkaian suara patah tulang meledak dan Xiaoyan mengeluarkan darah di tubuhnya. Tubuh Xiaoyan pada saat ini akhirnya segera jatuh ke samping. Xiaoyan menahan darah yang melonjak di dadanya dan menarik nafas dalam-dalam ketika menyaksikan bayangan darah yang mengejarnya. Xiaoyan pada saat ini hampir tidak bisa mengedarkan duki yang habis di dalam tubuhnya. Di tengah-tengah keputus asaan ini Xiaoyan pun mendapatkan sebuah pemikiran dan kekuatan spiritual Xiaoyan segera menyebar. Kekuatan spiritual ini segera membungkus pedang kuno yang terjatuh dan melesatkannya ke arah Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera menginjak pedang kuno dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan memanfaatkan lonjakan dari pedang ini untuk dengan cepat terjun ke dalam air. Tubuh Xiaoyan pun tenggelam ke dalam air meninggalkan deratan bayangan darah yang tercengang. Pria berpakaian hitam yang berdiri di udara pada saat ini tidak berharap bahwa Xiaoyan akan melakukan gerakan seperti itu. Si pria pun dengan marah segera melesatkan banyak pisau berdarah yang menuju ke dasar kolam. Seluruh kolam tiba-tiba mendiri dan berguling gemetar hebat dan meraung seperti gemuruh. Kekuatan menghancurkan langit dan bumi hampir menjungkir balikan permukaan air di kolam. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun sedikit terkejut dan mengerahkan Doki untuk menyelam dengan putus asa. Namun sayangnya Xiaoyan segera menemukan bahwa daya apung dari kolam terpencil ini benar-benar sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba namun kecepatan tenggelam Xiaoyan ini benar-benar sangat lambat. Xiaoyan pun berpikir bahwa ia benar-benar membutuhkan benda berat pada saat ini. Xiaoyan segera mengeluarkan pedang besar miliknya dan memeluk erat pedang tersebut. Pada saat yang bersamaan kecepatan tenggelam Xiaoyan pun segera menjadi sedikit lebih cepat. Namun Xiaoyan menyadari bahwa kecepatan ini saja masih belum cukup untuk Xiaoyan menyelam. Xiaoyan seketika teringat dengan dinding yang ia dapat di pelelangan. Akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan dinding tersebut dari cincin penyimpanannya dan buru-buru memeluk dinding besi. Akhirnya seluruh tubuh Xiaoyan pun segera tenggelam dengan cepat seperti roket. Bersamaan dengan Xiaoyan yang tenggelam sejauh ribuan meter ini Xiaoyan pun merasakan keterkejutan. Xiaoyan menyadari bahwa dasar kolam ini benar-benar sangat dalam. Semakin mencapai dasar suhu menjadi semakin turun dan Xiaoyan merasakan semakin kedinginan. Xiaoyan pun bertanya-tanya tempat macam apakah ini dan mengapa dingin sekali. Jika Xiaoyan tidak memiliki perlindungan tubuh api surgawi mungkin Xiaoyan akan berubah menjadi balok es. Bersamaan dengan gumaman tersebut jantung Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba bergetar. Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang buruk dan Xiaoyan segera menarik dinding besi ke dalam cincin penyimpanannya. Tubuh Xiaoyan pun seketika berhenti dan Xiaoyan bergumam bahwa ia tidak menyangka dasar kolam ini begitu ajaib. Pada saat ini Xiaoyan melihat kabut tebal yang sangat dingin di hadapannya. Xiaoyan segera bergumam bahkan api surgawi miliknya pada saat ini bisa diselimuti oleh embun beku yang luar binasa. Untungnya pada saat ini Xiaoyan berhenti dengan tepat waktu. Jika tidak maka konsekuensinya akan menjadi bencana untuk Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi benar-benar sangat pucat. Selain itu kepucatan api surgawi menjadi semakin intensif dan Xiaoyan segera mengetahkan kakinya berulang kali. Xiaoyan berniat menghilangkan lapisan es yang belum sempat meluas ke atas bagian tubuhnya. Xiaoyan pun pada saat ini benar-benar kedinginan tetapi setelah berpikir dua kali Xiaoyan merasakan sedikit kenyamanan. Xiaoyan pun berpikir bahwa tempat ini benar-benar sangat bagus. Bahkan pria berjubah hitam dan bayangan darah seharusnya tidak dapat menahan kerasnya udara dingin yang berada di sini. Dengan begitu maka Xiaoyan dapat mengulur waktu. Xiaoyan pun pada akhirnya segera mengeluarkan cairan roh bening dan pada saat ini luka Xiaoyan mulai sembuh di bawah pengaruh pil energi darah. Sementara itu di sisi lain pria berjubah hitam yang pada saat ini benar-benar sangat marah segera menatap ke arah kolam yang tenang. Ia pun menunggu Xiaoyan untuk waktu yang lama hingga akhirnya ia segera memutuskan untuk melompat ke dalam kolam. Begitu ia memasuki kolam air pun memercik dan hawa dingin di kolam segera menjadi lebih kuat. Lelaki berbaju hitam itu pun menemukan bahwa penglihatannya benar-benar sangat kabur. Pria berjubah hitam ini pun segera mengeluarkan doki yang membungkus tubuhnya untuk mengusir rasa dingin. Sosoknya segera berakselerasi dan tenggelam ke bawah untuk mengejar Xiaoyan. Belasan bayangan darah segera mengikutinya di belakang dan membentuk setengah lingkaran dan dengan cepat turun mencari sosok Xiaoyan. Namun ketika ia benar-benar sudah sampai di kedalaman kolam ia tidak menemukan jejak Xiaoyan. Sementara itu ia pada saat ini merasakan semakin dingin dan merasa bahwa dokinya tidak lancar. Pria berjubah hitam pada saat ini meyakini bahwa Xiaoyan yang hanya seorang dodi bintang 4 tahap akhir pasti tidak akan bisa bertahan di sini. Namun kemarahan dari si pria ini benar-benar menekan hatinya dan ia benar-benar penasaran. Pada akhirnya ia pun memutuskan untuk terjun lebih dalam dan mencari sosok Xiaoyan. Semakin dalam ia menyalam pada saat ini ia benar-benar terkejut. Ia melihat semua bayangan darah yang mengikutinya pada saat ini meledak menjadi potongan-potongan kabut darah. Si pria pun bergumam bahwa tekanan di bawah sini benar-benar sangat kuat. Ia pun segera melihat sekeliling dan tidak menemukan keberadaan dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain dengan bantuan tiga benda aneh dan kekuatan spiritual. Persepsi Xiaoyan di dalam air jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pria berjubah hitam. Pada saat ini di bawah penutup kabut Xiaoyan menatap gugup pada setiap gerakan pria berjubah hitam. Xiaoyan melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain pria berbaju hitam tidak ada bayangan darah yang mengikutinya. Xiaoyan pun diam-diam mengelah nafas lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan pedang berat api surgawi di tangannya. Xiaoyan pun bergumam sepertinya pria berbaju hitam belum menemukan keberadaan Xiaoyan sampai sekarang. Hal itu sepertinya dikarenakan lingkungan yang berada di sini. Dengan bantuan kekuatan spiritual di puncak keadaan di Xiaoyan memiliki keuntungan di sini. Tetapi tetap saja pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa bertindak dengan gegabah. Dengan kekuatan si pria yang menakutkan akan lebih aman untuk menunggu kesempatan yang baik dan menimbulkan kerusakan serius kepadanya. Xiaoyan pun menahan auranya perlahan dan menggerakkan langkah kakinya dan menyatu dengan bayangan di dasar kolam. Pada dasarnya pada saat ini tidak mungkin menemukan Xiaoyan jika hanya mengandalkan penglihatan saja. Akhirnya setelah menunggu dengan tenang untuk beberapa saat Xiaoyan pun dengan lembut segera mengeluarkan pisau baja dari cincin penyimpanannya dan menembakannya ke kabut putih di sebelah kiri. Begitu pisau baja ini menyentuh kabut putih hawa dingin yang ekstrim segera menutupinya dengan lapisan kepingan es. Tak lama setelah itu pisau baja pun seketika pecah meledak menjadi beberapa keping. Suara ledakan ini tentu saja akan memicu pendengaran dari pria berjubah hitam yang tajam. Ia pun bergerak sedikit dan tubuhnya dengan cepat melesat ke arah sumber suara. Ia pun sampai di kabut putih dan bagaimana mungkin pria berjubah hitam bisa menahan udara dingin yang bahkan tidak bisa dilawan oleh tiga api surgawi milik Xiaoyan. Pada kontak pertama ini udara dingin pun dengan cepat menyebar dan setengah dari tubuh pria berbaju hitam segera ditutupi dengan lapisan pelindung es yang tebal. Tubuhnya pada saat ini benar-benar sangat kaku di dalam air. Mata Xiaoyan pun berbinar melihat hal ini dan Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas. Xiaoyan tidak membuang-buang waktu dan segera mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Doki segera ditransmisikan ke pedang surgawi dan mengenai punggung pria berjubah hitam ketika dilesatkan. Begitu pukulan ini berhasil mengenai si pria, Xiaoyan pun benar-benar sangat gembira dan menyerangnya tanpa ampun. Pria berjubah hitam ini pun tidak dapat melakukan apapun untuk memblokir serangan Xiaoyan. Ia pun segera menerima serangan mentah dari Xiaoyan ini dan segera melesat menuju ke kedalaman kolam. Seluruh tubuhnya terlempar ke dalam kabut putih yang tebal dan menghilang. Darah yang memancar seketika memercik di kedalaman genangan merah di kolam ini. Sementara itu di sisi lain mestipun Xiaoyan telah berhasil namun Xiaoyan tidak berani ceroboh untuk kali ini. Xiaoyan pun kembali bersembunyi di bawah bayangan yang berada di dasar kolam. Xiaoyan masih tidak percaya jika serangan barusan bisa langsung membunuh Dodi yang setidaknya merupakan tahap akhir bintang 5. Pemikiran Xiaoyan ini pun memang benar karena tak lama sebuah raungan segera keluar dari kabut putih. Bila tajam berwarna merah darah segera menembus air dan menutupi area beberapa meter jauhnya. Sosok pria berjubah hitam pun bergegas namun pada saat ini sosoknya ditutupi oleh lapisan es tebal. Retakan pun segera terjadi dan si pria akhirnya berhasil keluar setelah meledakan es. Baru saja si pria berhasil melepaskan diri sosok Xiaoyan pun kembali melintas dari bayang-bayang dengan senyum ganas. Xiaoyan pun dengan cepat mengayunkan pedang kuno api surgawi miliknya. Pedang pun sekali lagi membentur dada si pria dengan keras dan sosoknya langsung tenggelam lagi memasuki kabut putih. Udara dingin yang ganas dengan cepat segera menyelimuti kaki dan tubuhnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sekali lagi mengayunkan pedang kuno api surgawinya dengan kejam dan menghempaskannya. Setelah terkena serangan kedua ini pria berpakaian hitam itu pun menemukan kesedihan di dalam hatinya. Tak lama setelah itu Xiaoyan melihat sebuah mayat yang mengambang yang ditutupi oleh lapisan es. Xiaoyan pun segera menghampiri pria berbaju hitam yang pada saat ini tampak terkulai tak bernyawa. Xiaoyan pun menghela nafas dan bergumam akhirnya pria ini benar-benar telah mati. Xiaoyan pun memperhatikan si pria berjubah hitam dan bergumam tidak heran bahwa ia benar-benar sangat kuat. Untungnya pukulan barusan adalah pukulan terakhir dan jika tidak maka Xiaoyan benar-benar akan mati disini. Namun sayang sekali petunjuk identitas dari orang berjubah hitam ini terputus. Sementara itu adegan pun beralih ke Xiaomansian dimana pada saat ini tubuh halus Zenny seketika bergetar. Wajah Zenny yang indah berkerut erat dan rasa sakit yang menyayat hati dari hatinya segera terasa. Menanggapi hal ini Nan Erming dan Ziying yang berada bersama Zenny buru-buru segera bertanya. Mereka bertanya apakah yang terjadi kepada Zenny. Zenny pun menggigit kampas rem sebelum akhirnya menunjuk ke suatu arah dengan jarinya. Zenny berkata bahwa di arah itu dalam perjalanan ke klan Yao sesuatu telah terjadi kepada Xiaoyan. Berita itu pun seketika mengejutkan Nan Erming dan Ziying seperti sambaran petir di siang hari bolong. Nan Erming pun segera berkata bahwa mereka harus segera memberitahu semua orang dan berangkat untuk menyelamatkan Tuan Muda Xiaoyan. Menanggapi perkataan tersebut, Zenny pun berkata bahwa perjalanan ini terlalu jauh. Bahkan indah Zenny sedikit kabur dan ia tidak tahu apakah masih terlambat atau tidak. Pada saat ini tidak ada waktu untuk memberitahu orang lain dan mereka bertiga harus bergegas ke sana. Akhirnya mereka bertiga pun segera membuat keputusan dan mereka terbang melintas langit rumah klan Xiao. Adegan pun kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini Xiaoyan hanya bisa merasakan arus hangat melewati tubuhnya yang sakit. Mata Xiaoyan yang perlahan menyipit akhirnya perlahan-lahan segera terbuka. Xiaoyan yang keheranan pun bertanya-tanya bukankah disini sebelumnya sangat dingin. Bahkan ketika Xiaoyan dilindungi oleh api surgawi, Xiaoyan masih merasa sangat kedinginan. Terlebih lagi kekuatan dari api surgawi sangat berkurang ketika Xiaoyan terjatuh pingsan. Bagaimana mungkin pada saat ini di tempat ini ada sebuah kehangatan. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan akan mati membeku disini tetapi pada saat ini Xiaoyan sedikit pulih dari luka-lukanya. Xiaoyan pun segera melihat ke tubuhnya dan Xiaoyan benar-benar terjekut. Xiaoyan melihat baju besi yang pada saat ini mengisolasi perasaan dingin. Pada saat yang bersamaan udara dingin diubah menjadi energi murni dan perlahan-lahan dipindahkan ke tubuh Xiaoyan. Hal ini memiliki efek untuk menyembuhkan semua luka yang berada di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam bahwa ini adalah baju besi yang dibentuk secara spontan oleh roh hantu. Xiaoyan menyadari bahwa roh hantu sepertinya telah melindungi tuannya secara otomatis. Hal ini benar-benar sangat menakjubkan. Jika Xiaoyan menyadari hal ini dari awal maka Xiaoyan bisa langsung menarik pria berbaju hitam itu untuk masuk ke dalam kabut putih dan bertarung. Jika begitu permasalahannya mungkin Xiaoyan tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Setelah itu Xiaoyan pun segera berdiri dan berpikir bahwa roh hantu adalah hal yang paling yin atau dingin di dunia ini. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa sepertinya roh hantu akan bereaksi dengan udara yang benar-benar sangat dingin. Xiaoyan tersadar karena aura disini benar-benar sangat yin pasti tempat ini juga seharusnya menjadi tempat yang paling sangat yin. Tampaknya ini adalah berkah tersembunyi bagi Xiaoyan. Sepertinya keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat di milik Ziying yang telah diubah oleh Zhan Lao akhirnya bisa dilatih. Dengan begitu setelah berlatih keterampilan bertarung bayangan ini maka klan Xiao akan memiliki jenderal lainnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar gembira namun Xiaoyan segera menekan esmosi di dalam hatinya. Xiaoyan kembali teringat misinya untuk menghidupkan kembali Xiao Suan dan Xiaoyan harus bergegas menuju ke klan Yao. Xiaoyan pun memutuskan untuk segera naik dan berenang menuju ke arah permukaan air dengan sekuat tenaga. Xiaoyan pun berhasil keluar dari kolam dan pada saat ini Xiaoyan berniat untuk segera menuju ke arah klan Yao. Setelah dua pengejaran yang mendebarkan ini Xiaoyan menjadi lebih berhati-hati di dalam perjalanan. Xiaoyan mempertahankan tingkat kewaspadaan tertinggi dengan kekuatan spiritual siang dan malam. Namun pada saat yang bersamaan di sisi lain di sebuah aula yang dipenuhi dengan aroma obat terdengar sebuah rawungan yang mengejutkan. Setelah itu sekelompok bayangan melarikan diri dari aula untuk mengejar menuju ke arah Xiaoyan. Namun dengan kecepatan Xiaoyan pada saat ini para pengejar pun benar-benar tertinggal jauh di belakang Xiaoyan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini telah muncul di sebuah puncak bukit dengan tergesa-gesa. Pada saat ini Xiaoyan akhirnya menunjukkan senyum puas di wajahnya ketika melihat kompleks bangunan besar yang tidak jauh di hadapannya. Diceritakan klan Yao dulunya adalah legenda yang ada di benua Dodi. Sebelum aula alkemis didirikan klan Yao pernah terkenal di daratan karena kemampuan pemurnian obatnya yang kuat. Dengan begitu maka klan Yao benar-benar pernah berada di puncaknya. Namun akhirnya seiring berjalannya waktu klan Yao pun meredup karena anggota klan Yao ini benar-benar terlalu sombong. Berbekalkan banyak informasi mengenai klan Yao, Xiaoyan pun pada saat ini segera berjalan menuju ke arah klan Yao. Setelah cukup lama berjalan, Xiaoyan pun melihat gerbang batu yang megah dan Xiaoyan melihat sekeliling. Xiaoyan menyadari bahwa pola bangunan dari klan Yao ini berbeda dari ras lain dan kekuatan lain di benua Dodi. Semua bangunan ini terbuat dari batu entah itu aula, kuil, makam ataupun prasasti besar. Bersamaan dengan Xiaoyan yang memperhatikan sekitar sebuah suara kasar segera menyelapikiran Xiaoyan. Suara tersebut pun bertanya siapakah orang yang berani masuk tanpa izin di wilayah klan Yao. Di hadapan Xiaoyan, dua penjaga yang memegang tombak perunggu segera menyapu Xiaoyan dengan mata dingin. Pada saat ini Xiaoyan mengerti mengapa klan Yao runtuh di tengah-tengah kearoganan semua anggotanya. Xiaoyan hanya berdiri di depan pintu namun pada saat ini Xiaoyan ditodong oleh tombak. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya merasa sedikit lucu dan tersenyum. Salah seorang penjaga segera berkata bahwa orang ini benar-benar bertindak gila. Ia benar-benar tidak menjawab namun pada saat ini si pria benar-benar tersenyum seperti meremehkan. Akhirnya Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa junior Xiaoyan datang untuk mengunjungi dan meminta petunjuk dari tetua klan Yao. Xiaoyan berharap kedua kakak laki-laki akan memberitahu kedatangan Xiaoyan ini. Seorang penjaga seketika mengerutkan kening dan mengayunkan tombaknya secara horizontal menghalangi jalan dari Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa ia belum pernah mendengar nama Xiaoyan. Sementara itu penjaga lain segera melirik ke arah Xiaoyan dan berkata apakah Xiaoyan berpikir tetua mereka akan menemuinya. Yang terbaik pada saat ini adalah Xiaoyan pergi dari sini dengan cepat. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa terdiam dan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyatakan bahwa Xiaoyan ini adalah selegeran di benua Dodi. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya dengan tulus kembali mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada tetua klan Yau. Nyawa manusia pada saat ini dipertaruhkan. Xiaoyan berharap kedua kakak laki-laki akan mengakomodasi Xiaoyan. Namun setelah penjelasan yang penuh ketulusan ini salah seorang penjaga segera mendorong bahu Xiaoyan dan memerintahkannya untuk segera pergi. Saat tangan si penjaga ini hendak menyentuh Xiaoyan, Xiaoyan pun segera menyebarkan kekuatan spiritualnya ke tanah. Bersamaan dengan itu Xiaoyan yang didorong pada saat ini benar-benar tidak bergerak. Ekspresi penjaga pun seketika tertegun ketika ia mendorong lebih keras secara diam-diam. Tanpa diduga Xiaoyan masih tidak bergerak di bawah dorongan keras ini. Penjaga yang sedikit tidak berdaya di wajahnya pun segera tersenyum dan berkata anak ini terlihat lembut tetapi ia tidak menyangka bahwa anak ini memiliki sedikit kekerasan. Ia pun segera mengeluarkan doki dodi bintang empat tahap puncak yang seketika meledak. Ia pun mengarahkan doki tersebut ke tangannya untuk memaksa bahu Xiaoyan mundur. Namun pada saat yang bersamaan serangan doki ini seperti menemui batu granit sebelum akhirnya terpantul membuat si penjaga terpentar mundur. Ia pun segera memandang Xiaoyan dengan heran di matanya dengan ketidakpercayaan. Sementara itu penjaga lainnya pada saat ini segera mengeluarkan doki dan cakar segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Melihat cakar ini api surgawi pun segera melonjak dan melapisi pundak dari Xiaoyan. Cakar pun pada akhirnya segera mengenai bahu Xiaoyan namun pada saat ini si pria segera menyadari ada sesuatu yang salah. Si pria pun seketika menjerit ketika tangannya hangus oleh api dari pundak Xiaoyan. Ia pun dengan cepat menarik telapak tangannya namun hal itu benar-benar sudah terlambat. Nyala api sudah menyala di telapak tangannya dan aroma barbecue yang kaya meresap ke udara. Kedua penjaga itu pun seketika menatap ke arah Xiaoyan seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka pada saat ini benar-benar tidak lagi berani meremehkan kemampuan Xiaoyan. Salah seorang penjaga pun segera bertanya siapakah pria tersebut dan apakah nyala api yang barusan adalah api surgawi. Pada saat ini kedua pria itu terlihat lebih sopan berbicara kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut dan berpikir tampaknya dimanapun ia berada kekuatan adalah yang paling penting. Xiaoyan pun pada saat ini menekan esmosi di dalam hatinya. Demi leluhurnya pada saat ini Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain mengungkapkan identitasnya. Akhirnya Xiaoyan pun meminta tolong kepada mereka berdua untuk pergi dan memberikan informasi ini. Beritahukan pada tetua mereka bahwa Xiaoyan penguasa dari Xiaomensen di kota Juxi yang merupakan sekutu dekat dari aliansi bisnis dan saudara angkat kaisar iblis. Pada saat ini akan mengunjungi tetua dari klan Yao. Perkataan dari Xiaoyan ini seketika membuat kedua penjaga itu pun tiba-tiba kaku. Ia pun memandang ke arah Xiaoyan hampir tak percaya dan bertanya mungkinkah ia adalah Xiaoyan yang telah digosipkan selama beberapa tahun terakhir. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya tersenyum dan kedua penjaga itu pun benar-benar panik. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan yang terkenal ini benar-benar akan berdiri di hadapan mereka. Sosok Xiaoyan benar-benar masih sangat muda dan sangat rendah hati. Selain itu pada saat ini ia benar-benar bepergian sendiri menuju ke klan Yao. Namun tak lama salah seorang penjaga pun segera bertanya bagaimana cara Xiaoyan membuktikan bahwa dirinya benar-benar Xiaoyan yang terkenal. Jika Xiaoyan bisa membuktikan identitasnya maka mereka akan mengajak Xiaoyan masuk. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini sedikit tercengang. Bagaimana caranya Xiaoyan membuktikan identitasnya jika mereka tidak pernah bertemu dengan Xiaoyan? Xiaoyan pun terdiam untuk waktu yang lama hingga akhirnya salah seorang penjaga segera berkata sepertinya sosok Xiaoyan ini adalah Xiaoyan palsu. Tampaknya sosok Xiaoyan ini tidak bisa menunjukkan identitas aslinya dan hanya menggunakan nama orang lain. Jika begitu permasalahannya maka mereka tidak akan bisa mengizinkan Xiaoyan untuk masuk.